Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman kumania semua Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sangat informatif ini Channel Perkututmania Pocelang 21 Ya pada konten kali ini Saya akan berbagi tips kepada teman-teman kumania semua Tentang cara bagaimana Tentunya cara-cara ini Buat teman-teman yang ingin mencoba berdenak perkutut Baik lokal, perkutut warna maupun perkutut bangkok Nah semisal anda-anda semua mau mencoba berdenak perkutut Tentunya langkah-langkah ini harus ditempuh dengan baik Nah untuk tips yang pertama adalah Memilih burung perkutut yang berkualitas bagus Dan setelah memilih burung calon indukan Yang pertama adalah memilih calon indukan perkutut yang berkualitas bagus Baik secara fisik maupun secara suara atau visual Audio visual Nah untuk langkah yang kedua bagaimana Caranya Langkah kedua adalah Anda harus tahu bagaimana cara menjodohkan burung perkutut Nah Karena biasanya kita Ada keterbatasan budget Jadi kita harus Membeli burung perkutut itu tidak bisa langsung secara Bersama-sama atau satu jodoh ya Kalau tidak bisa membeli satu jodoh Artinya kita membeli satu persatu Dan ada pula yang membeli satu persatu Karena ingin menjodohkan perkutut Dari ternakan Dari ternakan yang berbeda-beda Jadi istilahnya kita menyilangkan seperti itu Nah itu kan artinya burung-burung berjodoh Dan bagaimana cara untuk menjodohkan Tentunya nanti Teman-teman bisa menyimak Penjelasan saya Sampai selesai Dan sebelum saya menjelaskan Apa bagaimana cara menjodohkan burung perkutut Buat teman-teman yang sudah mampir Di channel Perkutut Mania On Celang 21 Dan belum subscribe Perkutut Mania On Celang 21 Silahkan subscribe Perkutut Mania On Celang 21 Dengan cara klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Di momen-momen menarik selanjutnya Dan langsung saja saya akan menjelaskan Bagaimana cara yang tepat Cara yang tepat dan mudah dipahami Untuk menjodohkan burung perkutut Agar cepat berjodoh Nah Nah disini teman-teman Ada tiga burung perkutut Sudah saya bawa ini Ini dari indukan yang berbeda-beda Tentunya mereka belum bersodoh Nah ini ada tiga burung perkutut Dan Yang berkelamin Satu jantan dan dua betina Kenapa saya jadikan satu Satu jantan dan dua betina Ini karena untuk Mengetahui Antara burung jantan dan betina Nanti betina yang mana Yang mau berjodoh dengan jantan tersebut Nah Tentunya Cara ini sangat-sangat efektif teman-teman Nah teman-teman Tentunya cara ini sangat efektif Karena Kita Akan benar-benar tahu Bahwa burung perkututut tersebut Memang benar-benar berjodoh Nah Ciri-cirinya seperti apa Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Jika burung berjodoh itu Biasanya tidurnya Berjejer seperti ini teman-teman Satu tang ringan Ini jantan ini betina Dan yang tidak berjodoh Nanti Akan memisah sendiri Nah Kapan kita bisa melihat Hal Perkututnya Berjejer seperti ini Nah Di waktu malam hari Kalau waktu malam Nanti saya tunjukin ke teman-teman Ini karena sudah berlangsung Sekitar Perjodohannya Sekitar satu mingguan Karena Maksimal perjodohan itu Bisa dilihat Satu minggu Sampai Satu bulan Ya paling cepat Satu minggu itu sudah Bisa berjodoh teman-teman Jadi Nanti teman-teman Saya melihatkan Perkutut Jantannya Milih yang mana Karena ini ada Berbeda-beda warna Untuk yang jantan ini Yang ada di tang ringan tengah Itu Moka Atau krem Ya teman-teman Nah Petina yang disebelahnya Yang menghadap Ke belakang itu Itu silver Warnanya Dan petina selanjutnya Yang putih Ini teman-teman Yang ini Yang putih Dan bila memang Perjantannya Sudah milih Salah satu Dari petina Itu artinya Nanti kita Sudah kita Memisah Ya teman-teman Kita pisah Lalu kita masukkan Ke Gandang ternak Seperti itu Teman-teman Jadi Istilahnya Waktu Saya Menjodohkan Satu minggu itu Sudah Mulai kelihatan Antara Perjodohan Yang Jantan Dan petina Yang mana Itu nanti Kita ambil Jadi Yang tidak Bejodoh Kita tinggalkan Di kandang ini Yang sudah Bejodoh tadi Yang antara Yang krem Sama Yang Putih Pelurik Petina Kita masukkan Ke Gandang ternak Oke Simak juga Nanti Pas saya Masukkan Ke gandang ternak Seperti apa Dan persiapan-persiapan Apa saja Yang harus disiapkan Sebelum kita Masukkan Ke gandang ternak Oke Teman-teman Simak terus Videonya Sampai selesai Nah ini ya teman-teman Kalau pada malam hari Kita bisa memastikan Si pejantan Itu lebih memilih Perkutut betina Yang mana Nah ini Kelihatan Kelihatan Bahwa si jantan Lebih memilih Perkutut betina Yang putih Lurik Jadi yang silver Ini tidurnya Di bawah Dan yang jantan Tidur Nengkrenk Sama Petina putih Lurik Nah ini Tandanya Ini Berarti Menandakan Bahwa Perjodohan Antara Perkutut Jantan Moka Dan Perkutut betina Petih Lurik Lanjut ke besok ya teman-teman Nah teman-teman Karena saya Tadi malam Sudah mengecek Ini Burungnya Yang jodoh Yang mana Sudah saya Lihat Saya pantau Dan sekarang Mulai saya akan Memisahkan Untuk burungnya Bejodoh Saya masukkan Ke kandang ternak Ini kandang ternak Yang sangat sederhana Dulunya adalah Tandang ayam Ini kurangnya adalah 60 Maaf Ini yang lebarnya 70 Tingginya 90 cm Ini cukup Ya Mampu lah Untuk Bisa Beterna Ya teman-teman Lalu saja Kita Saya akan Masukkan burungnya Ke jodoh Tapi Sebenarnya teman-teman Untuk Kandang ternak Jangan lupa Kita kasih Air minum Ini air Tempat Makan Ayam Dulunya Karena saya Ternak ayam Jadi ini Masih ada Sisa-sisa Saya manfaatkan Terus Untuk tempat Pakannya Ini Saya pakai Ini Pakai Botol Bekas Yang saya Lubangi Gini teman-teman Ini biar Awet Teman-teman Biar tidak Selalu Di Apa Kej nah ini ya teman-teman sudah saya masukkan burungnya semoga nanti cepat bisa bertelur tunggu untuk perkembangannya saya nanti akan selalu buat konten untuk perkembangan burung ini teman-teman jangan lupa tonton terus videonya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe berikutnya on jalan 21 oke teman-teman cukup sampai disini akhir kelam on jalan 21 mantap selamat menikmati selamat menikmati